Alisa akhirnya punya ide untuk menculik Shana dan Vano saat akad nikah dan pastinya akan mengkambing hitamkan Alia dengan mengatakan kalau itu semua adalah ide dari Alia. Selamat datang di Youtube channel Sinoopsi Sinetron, kali ini kita akan mengulas Sinetron Tertauan Hati yang tayang pada hari Minggu 3 Maret 2024. By the way sedikit ulasan tentang episode sebelumnya gila banget ya vibes Alia benar-benar nyonya besar banget nih guys saat mengusir Alisa dari rumah pemberian Mario. Betapa stresnya Alisa saat Alia mengusir dia dan makin gila lagi saat Alia bilang Mario lah yang meminta dia untuk mengusir wanita licik Alisa ini. Alisa pun juga diberikan cek dengan uang bernominal yang cukup besar tapi Alisa menolaknya dan sobek cek tersebut di hadapan Alia langsung. Alia pun cuek aja nih dia tidak memperdulikan sikap Alisa karena yang dia mau hanyalah Alisa tidak lagi mengganggu hidupnya Mario dan Shana Vano. Alia tak akan rela Alia kembali ke kehidupan Mario karena Alia paling tahu gimana liciknya Alisa. Namun Alisa pun kembali menegaskan kalau dia tidak akan pernah mau lagi untuk pergi dan tetap ingin menghancurkan hidupnya Alia sampai berhasil. Tapi untung saja Alia tidak gentar karena dia yakin niatnya baik untuk Mario walaupun dia harus membohongi Mario. Bohong demi kebaikan. Usai mengusir Alisa Alia pun langsung pergi ke rumahnya Eric untuk menceritakan semuanya dan betapa kagetnya Eric dengan kekejian Alisa. Karena Alia menceritakan semuanya detail kepada Eric tentang bagaimana kejamnya Alisa ini. Dia menceritakan kalau Alisa juga punya dua orang selingkuhan diantaranya Felix dan Aria adik iparnya sendiri. Tentu mendengar kenyataan ini membuat Eric semakin jijik nih guys sama Alisa. Karena di samping Alisa pembohong Alisa pun wanita murahan yang suka mempermaikan hati laki-laki. Tentu Eric merasa Alisa ini memang pantas dibasmi. Di sisi lain kasiannya guys Shana dan Vano di saat mereka ingin sekali menghadiri pernikahan mama Alia dan Mario tapi malah dilarang sama Bu Rina. Nenek macam apa nih yang membuat cucunya jadi korban atas keegoisannya sendiri yang tidak merestui hubungan Mario dan Alia. Demi apapun Bu Rina bener-bener menjengkelkan tingkat dewa banget ya guys. Bener-bener gak sesuai dengan ekspektasi kita semua. By the way kita lanjut nih guys dengan Alia yang menceritakan tentang Alisa kepada Eric. Eric bener-bener tidak habis pikir karena sudah percaya sama Alisa yang penipu licik itu. Alia juga menceritakan bagaimana dia yang merasa bersalah kepada Mario karena sudah membohongi Mario. Tapi Eric sadar Alia melakukan kebohongan itu demi kebahagiaan Mario. Alia pun juga menerima resiko kalau dia harus dibenci oleh Bu Rina dan amarah karena masa lalunya Alisa ini yang sangat amat keji. Ketulusan Alia bikin hati Eric terenyuh. Dia merasa bersalah karena sudah punya hubungan gelap dengan Alisa di masa lalu dan membuat Alia malah sekarang menjadi korbannya. Dan dia akan berjanji akan mengawal Mario dan Alia agar pernikahan mereka akan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sedikitpun dari Felix ataupun Alisa. Dan bener aja nih tanpa hitungan hari Eric berhasil mengurung Felix dan Alisa dengan penjagaan yang sangat ketat. Namun sebelumnya Eric menemui Felix dulu dan berusaha untuk menghabisi Felix. Tapi Felix ini berhasil kabur dari Eric dan Eric tahu nih kemana nih lelaki ini lelaki bodoh ini pergi. Kalau tidak pergi menemui Alisa. Karena sekarang Felix hanya mempunyai Alisa sedangkan Alisa juga hanya mempunyai Felix. Dan sekarang Eric benar-benar tampak di pihaknya Alia dan Mario banget nih guys. Terlihat sekali ya sebenarnya kalau kita tuh ter-erik-erik banget nih di episode kali ini. Karena terlihat sekali kalau Eric sangat amat tegas dia langsung mengambil langkah yang tepat. Demen banget ya melihat Eric di episode kali ini. Nggak bisa dipungkiri kalau para penonton tertauan hati pastinya ter-erik-erik banget. Karena Eric lebih tegas daripada Mario. Ya nggak setuju nggak nih kalian sama mimpin. Eric akhirnya bisa mengurung kedua orang bodoh ini di rumahnya Alisa. Agak aneh ya guys sebelumnya Alisa ini kan udah diusir nih sama Alia dari rumah tersebut. Tapi kenapa ya dia masih aja berada di rumah itu dan merasa nggak malu banget nih untuk tinggal di rumah tersebut. Tapi ya setidaknya rumah itu bisa menjadi penjara pertama dulu nih untuk Alisa. Dan pastinya nanti Eric pun akan meminta kepada anak buahnya untuk bisa menjaga ketat orang-orang licik seperti Alisa dan Felix ini. Karena ya dia yakin kalau nanti Felix dan Alisa ini akan mencari cara untuk bisa kabur dari rumah tersebut. Dan sebenarnya mimpin jujur agak kesal juga ya dengan sikap Alisa ini. Yang kalau menurut mimpin sih benar-benar di luar nalar banget nih guys. Dia marah-marah nggak jelas kemudian dia masih berusaha untuk mencari cara agar bisa menyusun rencana jahat lagi dan lagi. Padahal kalau dipikir-pikir dia tuh udah tersudutkan banget. Semestinya jika dia berubah semuanya pasti akan baik-baik saja. Orang-orang juga pasti tidak akan mencurigai dia terus-terusan kalau emang Alisa ini sadar nih dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini itu adalah hal yang salah. Dengerin kayak nasehat dari orang-orang apalagi nasehat dari Felix dan Alia. Karena walau bagaimanapun Felix ini kan sangat amat cinta nih sama Alisa. Dan dari awal pun Felix ingin Alisa ini ya fokus aja nih kepada percintaan mereka berdua antara Felix dan Alisa ini. Namun sayang Alisa tetaplah Alisa yang sangat amat licik dan tidak akan pernah mau kalah dari siapapun. Dan sekarang dia merasa sangat amat dikalahkan oleh Alia. Jadi ambisi dia untuk menghabisi Alia itu gak akan pernah habis-habis nih guys. Walaupun banyak sekali kegagalan yang menimpa Alisa untuk mencelakai Alia ya tapi tetap aja Alisa tidak akan pernah tinggal diam. Dia tetap akan berusaha seperti halnya di episode sebelumnya ya di saat dia sudah dikurung di rumah dengan Felix. Tapi Felix bodohnya ya masih aja nolongin si Alisa ini dengan berhasil mengambil handphone dari saku bodyguard yang menjaga rumah tersebut. Dan sekarang ya gampang sekali nih bagi Alisa untuk berhubungan dengan neneng karena ya dari neneng Alisa mendapatkan informasi-informasi yang sangat akurat. Dan benar aja setelah dia mendapatkan handphone tersebut setelah itu dia menghubungi neneng. Neneng juga akhirnya memberi tahu tentang rencana pernikahan Alia dan Mario yang akan diselenggarakan dengan sangat amat besar. Dengan prosesi pengajian, lamaran, siraman semuanya itu akan dijalani lengkap dan hal tersebut membuat Alisa ini sangat amat panas. Dia marah-marah gak jelas di depan Felix dan mengatakan kalau orang tuanya benar-benar sangat amat tega berbuat seperti itu kepada Alisa padahal dia adalah anak kandung. Gak sadar aja nih ya nanti Alisa ini bakalan kaget banget saat dia mengetahui kalau dia itu hanyalah anak adopsi bukan anak kandung dan bukan darah daging dari Budewi dan Pak Lukman. Mimin sih udah menunggu-nunggu banget nih gimana hancurnya hati Alisa saat dia mengetahui kalau dia itu hanyalah anak pungut yang memang hanya dikasihani oleh Pak Lukman dan Budewi. Kemudian ditambah lagi Mimin juga pengen banget melihat Alisa ini menangis, stres dan gila karena Alia dan Mario sudah sah menjadi suami istri. Kemudian ya pastinya nih guys setelah ini setelah dia mengetahui kalau ibu Rina tidak mau untuk pergi ke acara pernikahan atau akad nikah ulang dari Mario dan Alia ini. Ya pastinya Alisa akan berusaha untuk kabur dari rumah apapun caranya dan mungkin saja dia juga akan menculik Vano dan Shana agar nanti dia juga bisa mengkambing hitamkan. Alia dengan mengatakan kalau Alialah yang sengaja menculik Shana dan Vano untuk bisa hadir di akad nikah dia dan Mario dan hal tersebut pastinya akan membuat ibu Rina amarah bakalan marah banget nih kepada Alia. Wah udah gak sabar banget ya nonton bagaimana nanti sikap Alia saat dikambing hitamkan dan difitnah kembali oleh Alisa. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.